Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memberikan kuliah umum di New York University di hadapan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tengah berkuliah di Amerika. Kuliah umum ini diadakan di sela kegiatan yang mengikuti sidang umum PBB yang didahului dengan KTT Perubahan Iklim atau Climate Action Summit Senin waktu setempat, kepada mahasiswa ia memaparkan keberhasilan Indonesia menekan angka illegal fishing dan menaikkan angka kualitas tangkapan nelayan lokal salah satunya dengan kebijakan tegas penenggalaman kapal ilegal. Namun Indonesia tidak bisa berperan sendiri dalam isu ini. Meski perahu asing tidak beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif suatu negara mereka masih beroperasi di zona laut bebas dan seringkali menangkap ikan bukanlah satu-satunya kegiatan mereka. Not only fishing crimes, fisheries crimes, but also modern slavery, drugs madly. Susi berharap dunia dapat mengategorikan illegal fishing sebagai transnational crime atau kejahatan lintas negara. Namun dari keikut sertaannya di sidang umum PBB selama lima tahun baru ada 16 negara yang sepakat dengan hal itu dari minimum 70 negara. Transnational organized crime itu bukan inisiatif Indonesia, kita bagian dari itu. Jadi ya saya yakin kalaupun Indonesia tidak ngepus, yang lain negara pasti akan ngepus. Jadi saya pikir saya melihat dalam UNJ ini adalah semua negara sekarang punya kesadaran yang sangat tinggi tentang pentingnya kesehatan laut. Terkait salah satu fokus utama sidang umum PBB kali ini yakni perubahan iklim, Susi mengingatkan bahwa isu itu tidak hanya penting di daratan, tapi juga di lautan. Pada UNJ kali ini aku berharap Bu Susi bisa menjadi suara dari wakil seluruh rakyat di Indonesia mengenai concern kita terhadap perikanan yang ada di Indonesia, terutama illegal fishing dan juga secara keseluruhan keamanan laut kita. Saya pikir ini kolaborasi internasional seperti misalnya bisa inline dengan SDGs. Jadi mudah-mudahan tahun 2030 itu kita benar-benar bisa inline dengan negara-negara lain dalam memprotect our ocean. Susi akan melanjutkan kegiatannya dengan pertemuan dengan negara-negara penghasil ikan dunia dan US Coast Guard atau penjaga wilayah laut Amerika. Dari New York, Valdea Baraputri, Taris Hirziman, VOA.